Soal sistem pemilu yang akan kembali tertutup, ahli hukum tata negara yang juga mantan Wamen Kumham Deni Indrayana membantah telah membocorkan informasi negara. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menilai kasus ini sudah memiliki indikasi pidana dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh polisi. Informasi yang disampaikan mantan Wamen Kumham Deni Indrayana soal putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengembalikan sistem pemilu menjadi tertutup, bergulir, menjadi bola panas. Deni membantah membocorkan informasi. Ia meyakini informasi yang ia peroleh bukan berasal dari MK, melainkan dari orang yang dipercayanya. Deni bilang harus menyampaikan info tersebut ke publik untuk mengingatkan MK agar jangan salah memutus soal sistem pemilahan umum. Saya sudah jelaskan disitu dari awal saya katakan Saya menggunakan istilah mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Saya memakai istilah MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Saya memakai istilah dari orang yang saya sangat percaya pendidikasnya. Pak Mahfud bentukin informasi A1. Saya sengaja tidak menggunakan istilah A1 dengan sandar tidak menggunakan itu karena A1 itu bermakna rahasia. Yang saya lakukan bukan informasi yang rahasia. Atau bersumber dari MK. Jadi hari ini tadi saya lebih tegaskan lagi bahwa sumber yang saya dapat bukan dari MK. Karena itu tidak ada, tidak ada pembetulan masyarakat. Namun dugaan kebocoran putusan ini jadi perhatian serius dari banyak pihak. Salah satunya Menko Polhuka Mahfud MD. Mahfud menilai kasus ini sudah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti oleh polisi. Menurut Mahfud, salinan keputusan dari para pihak baru akan diberikan ke MK hari ini. Iya memang anu sih memenuhi syarat untuk di, apa namanya, di respons oleh polisi. Karena kan termasuk membocoran. Rahasia ya, yang tidak boleh dibuka ke bubbek. Apalagi, MK-nya sendiri memang belum rapat. Kalau informasinya sudah 8, 6, 4, 3, MK itu baru, saya sudah tanya tadi, baru akan menerima kesimpulan dari masing-masing yang berperkara itu. Besok tanggal 31, sesudah itu digadwal sidang untuk mengambil kesimpulan. Pak Polri melihat, kita pelajari dulu. Kalau ada laporan seperti apa, Pak Komunisar, Pak Komunisar. Tetapi MK sendiri sekarang sudah mengambil tindakan ke dalam. Polemik sistem pemilu ditanggapi beragam oleh partai politik di legislatif. Dari seluruh fraksi, PDIP jadi satu-satunya partai yang mendukung kembalinya pemilu ke sistem proporsional tertutup. Sementara mayoritas fraksi yakni 8 fraksi kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali ke sistem tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. 8 fraksi tersebut yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Kemarin ke-8 fraksi ini kembali menegaskan sikapnya untuk menolak sistem pemilu secara tertutup apalagi proses pemilu sudah berjalan. Ketua fraksi Golkar di DPR, Kahar Muzakir menyebut sistem pemilu tertutup dinilai akan membuat caleg-caleg yang telah mendaftar ke KPU akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Kami tetap menuntut bahwa asalnya sistem pemilu itu dengan sistem terbuka. Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya. Dan kemudian kalau itu mau dirubah itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPRI jumlahnya 20 ribu orang. Ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia memakai sistem tertutup. Sementara DMK, sidang uji materi sistem pemilu belum mencapai pembahasan keputusan. Hari ini, pihak yang berperkara baru akan menyerahkan kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan pembahasan dan pengambilan keputusan dari Majelis Hakim. Sidang pengucapan putusan baru akan diagendakan saat putusan dinyatakan sudah siap untuk dibacakan. Tim Liputan, Kompas TV